Intro Wanita yang lahir di Surabaya 4 November 1967 ini rela meninggalkan kotak lahirannya untuk menemani suami bekerja dan meninggalkan karirnya untuk mendidik dan menemani ketiga buah hatinya Nama saya Titi, saya ibu dari tiga orang anak Dulu saya bekerja sebagai seorang arsitektur Setelah saya mempunyai anak, saya berhenti bekerja untuk mendidik dan merawat anak-anak saya Setelah anak-anak saya tumbuh menjadi dewasa, saya memutuskan untuk kembali bekerja Saat ini saya menjadi guru private untuk anak-anak SD dan SMP Intro dan setelah, saya alleen肚 запada, saya balik selamat menikmati Sebagai seorang ibu dari tiga orang anak, tentunya punya banyak sekali pengalaman di dalam mendidik anak-anak. Banyak pengalaman berkesan, menyenangkan, tapi juga ada pengalaman yang menyedihkan. Bagi saya, pengalaman yang menyenangkan hanyalah ketika saya berkumpul dengan anak-anak saya. Setiap akhir pekan kami, saya, suami, dan ketiga anak-anak saya berkumpul untuk sekedar ngobrol, berenang bersama, olahraga bersama, bahkan hanya untuk sekedar makan bersama pun itu merupakan hal yang menyesalkan bagi saya. Di lain waktu tentu ada juga hal-hal yang menyedihkan bagi saya ketika pandangan saya dan suami berbeda dengan pandangan anak-anak. Itu akan membuat konflik-konflik kecil yang sangat menyedihkan karena harus mengerti satu sama lain, menyambung resepsi satu sama lain harus sama supaya kami mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Pengalaman yang menyedihkan tentunya ketika anak-anak dalam kondisi sakit, terutama waktu anak saya yang pertama sakit dan masuk rumah sakit dengan kondisi yang harus pasang selang di hidungnya. Itu membuat saya dan suami merasa sedih dan berharap ke depan anak-anak kami dalam kondisi yang selalu sehat. Selain menjadi guru private, Ibu Titi juga berperan sebagai ibu rumah tangga. Kesehariannya adalah mengurus kebutuhan keluarga. Kami hanya berdoa untuk keberhasilan anak-anak supaya mereka selalu dekat dengan Tuhan dan menjaga kesehatan dengan mereka. Terima kasih telah menonton!